Kayaknya nih kalau orang Jepang nganggur tuh kayaknya bikin robot ya Soalnya tuh banyak banget jenis robot yang ada disana Halo gritos and welcome back 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 to my youtube channel Jadi seperti biasa hari ini kita mau bahas berbagai fakta unik dan menarik yang ada di seluruh dunia Nah kali ini kita akan jalan-jalan ke negeri matahari terbit Gimana? Ya benar, Jepang Nah seperti yang kita tau, banyak sekali hal menarik dan unik yang ada di Jepang Tapi apakah kalian tau ada informasi terbaru loh dari Jepang? Nah sebelum kita lanjut ke video, alangkah baiknya jika kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu video ini Sudah? Oke kalau udah kita langsung aja ke daftar informasi yang pertama Yang pertama, selama masa pandemi di Jepang ini ternyata kasus depresi dan bunuh diri itu semakin tinggi guys di Jepang Apalagi orang Jepang ini sangat gila kerja ya kan Mereka lebih baik menghabiskan waktu mereka di tempat kerja daripada di rumah Kenapa? Karena memang yang pertama mereka itu jarang sekali memiliki keluarga Banyak para single-single di Jepang yang memilih menghabiskan waktu mereka untuk bekerja Nah sebenernya berapa lama sih jam kerja di Jepang? Ternyata jam kerja di Jepang ini sama dengan di Indonesia loh, yakni 8 jam sehari Tapi banyak karyawan di sana memilih untuk lembur Apalagi masa pandemi ini banyak masyarakat Jepang yang tidak berinteraksi dengan orang lain Hal ini menyebabkan angka depresi dan bunuh diri semakin tinggi di Jepang Untuk itu pemerintah Jepang membentuk sebuah kabinet baru, yakni Menteri Kesepian Bahkan kalau kalian juga sudah tahu, di Jepang itu ada sebuah hutan bunuh diri yang sangat terkenal di dunia Yakni hutan Aokigahara Bahkan hutan ini juga masih digunakan loh sampai sekarang Untuk fakta yang kedua adalah Nah seperti yang kita tahu, banyak sekali penemuan-penemuan robot yang ditemukan oleh orang Jepang Salah satunya adalah Lovabot Lovabot ini berasal dari kata love robot Robot ini digunakan untuk membantu kehidupan manusia seperti Membantu dalam kebutuhan rumah tangga Seperti mengajak ngobrol, membersihkan rumah, dan sebagainya Kayaknya ini kalau orang Jepang nganggur tuh kayaknya bikin robot ya Soalnya tuh banyak banget jenis robot yang ada di sana Yang ketiga adalah masih berkaitan dengan kesepian Di Jepang sendiri ada sebuah restoran yang memang digunakan untuk satu orang saja per meja Jadi di tempat di restoran ini hanya tersedia satu meja dan satu kursi Dimana setiap meja dan kursi tersebut akan disekat dengan sebuah papan Beruntungnya kita hidup di negara Indonesia dengan negara yang tersantui Tanpa adanya depresi yang berkepanjangan Keempat, tidak hanya restoran untuk orang yang kesepian Tapi juga ada karaoke untuk orang yang kesepian Yakni dikhususkan hanya untuk satu orang saja Pantesan aja ya di Jepang itu ada profesi untuk menemani seseorang seharian gitu Misal menemani makan, menemani nonton, dan sebagainya Dan profesi ini dibilang juga cukup populer loh Untuk fakta kelima adalah Ada sebuah sepeda yang digunakan seorang ibu untuk membonceng anaknya di depan dan di belakang Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah rakyat Jepang yang tidak bisa memiliki mobil guys Jadi konsepnya itu kayak gini, jika ada dua anak maka sang ibu itu akan menaruh anaknya yang paling tua di belakang dan paling muda di depan Kalau dilihat dari gambarnya sih cukup safety ya untuk anak-anak Oke sekarang ini aku akan jabarkan kalian ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan jika kalian ingin tinggal di Jepang Yang pertama saat ini kita bahas yang ada di Tokyo ya ibu kota Jepang Yang pertama kalau kalian berusia produktif maka gaji yang kalian terima rata-rata adalah sekitar 30 juta per bulan Namun dimana uang sewa yang paling murah yang ada di Tokyo adalah sekitar 10 juta per bulan Belum termasuk biaya laundry dan biaya mesin pemanas Kemudian kalau kalian ingin menonton kalian harus meragok kocek kurang lebih 500 ribu untuk dua tiket Dan kalian harus mengeluarkan uang sekitar 50 ribu untuk makan nasi ayam geprek Dan sebagainya seperti yang aku taruh di gambar ya Fakta keenam adalah adanya sebuah mesin yang digunakan untuk mengontrol tingkat kebisingan Jadi kalau kalian tinggal di daerah yang sedang melakukan pembangunan tidak usah risau karena ada mesin ini Untuk fakta ketujuh Di Jepang ada sebuah zebra cross yang dilengkapi dengan 3D animasi digunakan untuk membuat para penyebrangnya lebih merasa aman guys Kira-kira Indonesia kapannya punya kayak gini Untuk fakta yang kegelapan adalah ketika anak-anak ingin study tour Mereka biasanya akan menggunakan jasa kereta api Shinkansen ya Nah selama study tour anak-anak ini akan meninggalkan tasnya di stasiun Dan tanpa khawatir tas tersebut akan hilang Kenapa? Karena untuk angka kejahatan di Jepang sendiri sangat rendah guys Tentunya hari ini disebabkan karena yang pertama adalah tingkat keprofesionalan seorang polisi disana cukup tinggi Yang tentu saja didukung dengan alat-alat canggih Dimana dengan alat canggih tersebut maka kemungkinannya sangat kecil untuk membiarkan para pelaku kejahatan ini lolos Kemudian yang kedua memang para masyarakat Jepang ini dari kecil itu dituntut atau diajari untuk tidak mengganggu orang lain dan menghormati orang lain guys Nah ini jawa ditarik kesempatan bahwa untuk mengganggu orang lain saja mereka tidak diizinkan apalagi untuk melakukan kejahatan Untuk fakta yang terakhir adalah ketika musim dingin di Jepang Para orang tua yang sedang menunggu anaknya di tempat bermain akan disediakan sebuah pamanas yang menjaga agar tubuh dari orang tua tersebut tetap hangat Kayak gini ya salah satu contoh kepedulian pemerintah terhadap masyarakatnya Simpel tapi kayak meaningful gitu ya Oke sampai gitu aja untuk informasi kali ini semoga bermanfaat dan menambah informasi kalian Kalau kalian suka video ini silahkan tekan subscribe dan bagikan juga ke teman kalian Sampai jumpa di videoku selanjutnya Jangan lupa like, main, dan subscribe